Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 7 dengan kasus lupa kunci layarnya Ini ceritanya lucu, tadi kita dimintain tolong sama toko sebelah untuk menghapus kunci layar pada iPhone 7 Ternyata ini adalah handphone dagangan, tadi ada user yang mau beli handphonenya dan tidak jadi Namun ternyata si calon pembeli tadi sudah men-setting kunci layar dan tidak memberitahukan kunci layar ini sama penjualnya Akhirnya penjual itu atau toko sebelah tersebut meminta tolong kepada kita untuk menghapus kunci layarnya Sehingga kita siapkan langsung kabel datanya dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk melakukan flashing pada iPhone ini Untuk firmwarenya sudah kita siapkan dan bagi teman-teman yang ingin mengunduh firmwarenya Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian untuk melakukan flashing kita akan menggunakan Triutools Jadi bagi teman-teman yang belum pernah menginstall Triutools Untuk cara download dan cara installnya sudah aku taruh juga link tutorialnya Ada di bawah video ini pada kolom deskripsi Selanjutnya kita hubungkan iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data Kemudian setelah terhubung dengan komputer Kita matikan iPhone ini bisa kita tekan tombol power Jika tidak mau bisa menekan tombol power dan tombol volume bawah Kemudian muncul menu matikan kita geser ke kanan sampai iPhone-nya mati Ketika iPhone sudah mati dengan cepat kita tekan tombol volume bawah dan tombol power Sampai iPhone ini masuk ke recovery mode Tetap tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power Sampai iPhone ini masuk ke recovery mode Jangan lepaskan sebelum muncul tampilan recovery mode pada layar iPhone ini Baru muncul logo Apple ya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah Sama tombol powernya Jangan lepaskan dulu Jika sudah muncul tampilan recovery mode Baru bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawah dan tombol powernya Perhatikan ini dia tampilan recovery modenya Selanjutnya bisa kita letakkan dulu iPhone-nya Dan kita lihat pada Triutool-nya iPhone sudah terbaca Ada iDevice Connected di sini Bisa kita klik OK pada notifikasinya Kemudian iDevice Connected in Recovery Mode Untuk proses flashing-nya Langsung saja kita masuk ke menu Go Flash Kemudian kita pilih di bagian Select Local Firmware Selanjutnya kita importkan firmware yang tadi sudah kita download Caranya kita klik menu import di sebelah kanan ini Kemudian kita arahkan ke folder Di mana tadi kita menyimpan firmware-nya Kebetulan file firmware-nya tadi aku letakkan di desktop Kemudian di folder bahan Ini dia untuk file firmware iPhone 7-nya Kita pilih Kemudian kita klik Open Sampai muncul keterangan imported Untuk menghapus kunci layarnya Di bagian bawah Triutools-nya Kita pilih opsi yang Quick Flash Mode Agar kunci layarnya terhapus Kemudian kalau sudah kita pilih Quick Flash Mode Kita geser ke kanan Kita klik menu Flash Sampai muncul notifikasi AC Flash Reminder Kemudian klik lagi menu Flash Dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai Untuk durasi flashing-nya ini kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit Saat proses flashing-nya jangan sampai koneksi iPhone ke komputer terganggu Jangan sampai terputus koneksinya Atau kita akan mengulangi lagi proses flashing-nya dari awal lagi Dari masuk ke recovery mode Bagi teman-teman yang mengalami kasus kunci layar Untuk iPhone pemakaian pribadi Biasanya ada iCloud-nya Maka sebelum melakukan flashing Jangan sampai lupa iCloud-nya Baik itu ID-nya, email-nya, ataupun kata sandinya Karena jika kita lupa iCloud-nya dan fitur pencarian perangkat iPhone ini aktif Maka nanti kita akan diminta untuk verifikasi ID Apple dan juga kata sandinya Jika lupa maka iPhone tidak bisa kita gunakan lagi Dan kita harus gunakan jasa bypass Untuk bisa menggunakan kembali iPhone-nya Kebetulan untuk iPhone yang aku kerjakan ini iCloud-nya kosong Jadi tenang Kita bisa flashing sampai akhir Tanpa khawatir iPhone-nya akan terkunci iCloud Oke untuk proses flashing-nya sudah selesai Ada keterangan Congratulation clean flash completed Jadi iPhone ini Proses flashing-nya sudah selesai Tinggal kita tunggu sampai iPhone-nya menyala Untuk iOS 15 Memang sedikit lama loading-nya Saat selesai proses flashing Sampai ketampilan logo Apple di layarnya Sebelum muncul logo Apple Jangan kita lepaskan dulu kabel data dari iPhone ini Kita tunggu sampai muncul logo Apple di layarnya Kemudian nanti setelah muncul logo Apple Di bagian bawahnya ada garis loading Kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai Oke baru muncul logo Apple ya Kita tunggu sampai muncul garis loading Di bagian bawah logo Apple-nya Dan ini dia yang aku maksud dengan garis loading sudah muncul Selanjutnya kita tunggu sampai proses loading-nya selesai Bisa kita letakkan dulu iPhone-nya Apabila pada memori internal iPhone ini Terdapat banyak data Tentu saja semua datanya akan hilang tanpa terkecuali Baik itu aplikasi yang pernah kita download Kemudian kontak Kemudian foto, video, lagu Semuanya akan hilang tanpa terkecuali Kemungkinan bisa kembali Jika ternyata teman-teman meloginkan ID e-cloud di iPhone ini Dan ID e-cloud-nya tidak lupa Nanti ketika proses loading-nya sudah selesai Saat masuk ke proses setup Maka tinggal teman-teman loginkan saja Untuk ID e-cloud dan juga kata sandinya Maka sebagian data yang sudah ter-backup pada i-cloud Akan bisa dipulihkan lagi Terutama kontak dan juga foto Yang ter-backup di i-cloud bisa dikembalikan Namun bagi teman-teman yang lupa i-cloud-nya Aku sarankan tidak melakukan metode flashing seperti ini Atau iPhone Anda tidak bisa digunakan lagi Jika ternyata memang lupa i-cloud atau Apple ID-nya Oke untuk proses loading-nya sudah selesai Kita setup saja Pilih bahasa Kemudian pilih wilayah Untuk pilih wilayah atau negara ini Memang loading-nya sedikit lama Kita tunggu Kemudian atur secara manual Dan untuk setup iPhone Kita harus mengkonekkan iPhone ke jaringan internet Bisa menggunakan Wi-Fi Jika tidak ada Wi-Fi Teman-teman bisa gunakan data seluler via kartu SIM Kemudian disini ada tampilan Diperlukan beberapa menit Untuk mengaktifkan iPhone Anda Kita tunggu saja Jika sebelumnya pada iPhone ini Ada ID Apple atau i-cloud yang ter-login Dan fitur pencarian perangkatnya aktif Maka setelah halaman ini Kita diminta untuk verifikasi Apple ID atau ID i-cloud-nya Namun untuk iPhone yang aku pegang ini ID i-cloud-nya kosong Jadi bisa kita lanjutkan setup-nya Sampai ke tampilan menu Kita lewati bagian-bagian yang tidak penting Untuk buat kode sandi Kita jangan gunakan dulu saja Kemudian kita pilih Jangan transfer app and data Kemudian kita lanjutkan lagi setup-nya Untuk ID Apple Atur nanti saja di pengaturan Kemudian kita pilih lanjutkan Lanjutkan saja Untuk layanan lokasi Bisa dinyalakan atau dimatikan Kemudian kita lanjutkan lagi Bagian-bagian yang tidak penting Bisa kita lewati dan sekarang iPhone ini sudah berhasil kita setup Sampai ke tampilan menu Untuk versi iOS yang kita gunakan Adalah versi 15.4.1 Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Karena kali ini dalam rangka Bantu toko sebelah Maka tidak jadi nota Tidak masalah ya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya